FEDERASI BOLA VOLI KOREA KOFO, baru saja melangsungkan acara Media Day di TK Hotel Seo Chogu, Seoul, pada Rabu, 16 Oktober 2024, guna menyambut sezon Velik 2024 hingga 2025. Acara ini dihadiri oleh wakil dari tim-tim yang akan berkompetisi, termasuk pelatih dan atlet dari setiap tim. Pada Media Day kali ini, dua menyer dan dua atlet dari masing-masing tim diundang untuk memberikan pandangan dan perspektif menjelang kompetisi. Hunda Hill Stata diwakili oleh pelatih Kang Seong Hyung bersama atlet Kim Da In dan Mo Ma Basoko. Pink Speeders mengirimkan pelatih Marcelo Abondanza, serta atlet Kim Su Ji dan Tutku Burcu. Sementara itu, Red Sparks diwakili oleh pelatih Ko Hye Jin, bersama Jung Ho Yang dan Megawati Hang Estri. Perkiraan Juara dan Kekuatan Tim Dalam forum diskusi tersebut, semua pelatih yang hadir sepakat bahwa Hyundai Hill Stata menjadi kandidat terkuat untuk meraih gelar juara musim ini. Dengan komposisi pemain yang solid, termasuk yang Hyo Jin, Dahyun Lee, Jang Jiun, Kim Da In, Mo Ma Basoko, dari Kamerun, dan Wipa Wee Sitong, dari Thailand, tim ini dipandang sebagai kekuatan utama dalam kompetisi. Pelatih Hyundai Hill Stata, Kang Seong Hyung, menjelaskan, para atlet kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Dengan pengalaman yang kami miliki, kami yakin bisa mendapatkan hasil yang baik di musim ini. Red Sparks, kuda hitam yang perlu diwaspadai. Kang juga menekankan bahwa Red Sparks akan menjadi tim yang harus diwaspadai. Pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin, tidak menolak anggapan bahwa Hyundai Hill Stata adalah tim yang kuat. Namun, dia menunjukkan optimisme bahwa timnya dapat bersaing. Jika kami melakukan persiapan dengan baik, saya percaya kami bisa menantang Hyundai. Kami akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, ungkap Ko Hye Jin. Media day ini menjadi momen penting bagi tim-tim yang akan berlaga di Veliq, karena memberikan kesempatan untuk mempresentasikan diri mereka sebelum kompetisi dimulai. Para pelatih dan atlet pun menunjukkan antusiasme yang tinggi, berharap bisa memberikan performa terbaik dan memuaskan para penggemar. Dengan berbagai perkiraan dan harapan yang diutarakan oleh masing-masing tim, Veliq 2024 hingga 2025 diperkirakan akan berlangsung ketat dan menarik. Tidak hanya Hyundai Hill Stata yang menjadi sorotan, tetapi juga tim-tim lain yang siap memberi kejutan. Kesimpulan Acara media day yang diadakan Kovo menjadi langkah awal yang baik untuk menyambut musim baru Veliq. Dengan persaingan yang semakin ketat dan ragam strategi yang dihadirkan oleh setiap tim, penggemar bisa mengharapkan pertandingan yang seru dan penuh kejutan. Saatnya para atlet mempersiapkan diri dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Veliq 2024 hingga 2025 siap menjadi ajang unjuk gigi bagi para penggiat Voli Korea. Salah satu stasiun TV nasional bakal menyiarkan aksi Megawati Hangestri bersama tim Jung Kuanjang Red Sparks di ajang Liga Voli Korea Selatan atau Veliq 2024-25. Setelah menjalani sejumlah turnamen pramusim, kini pevoli papan atas di Korea Selatan akan tampil di Veliq 2024-25 yang berlangsung mulai Sabtu, 19 Oktober 2024, akhir pekan ini. Putaran pertama turnamen voli tingkat tertinggi di Korea Selatan itu akan berlangsung pada 29 Oktober hingga 12 November 2024 mendatang. Terdapat tujuh tim voli putra dan putri yang akan berpartisipasi. Untuk sektor putra ada Samsung Dwefangs, Incheon Korean Air Jumbos.